Mencari Busur Kemala Jilid 13 Siang Lun Mogal Kakek itu terkekeh-kekeh Siapa lagi kalau bukan kakek ini yang selalu mengejar-ngejar Cipkong Memang benar kakek itulah dan buci alias Cipkong terkejut bukan main Ia hampir saja tertangkap kakek ini Maka ketika anak itu menyambar ibunya dan kiok yang memeluk putranya rat-rat pula Siapa tak marah anaknya diganggu orang maka wanita itu membentak dan kiok yang berapi menudingkan telunjuknya Kau, Jahanam Tua Bangka tak tahu diri Bagus sekali kau datang, Siang Lun Mogal, hutang dosamu harus kau bayar Terlalu banyak kau berhutang padaku Mut dan wanita ini yang tak sabar menahan marahnya lagi tiba-tiba melepaskan putranya dan menerjang kakek itu Rambut meledak Sementara kedua tangannya melakukan pukulan kiam chiang, tangan pedang Plak-plak kakek itu menangkis akan tetapi segera terpental dan berseru kaget Siang Lun Mogal merasa betapa lengannya linu dan ia terkejut Dulu wanita ini tak sehebat itu Akan tetapi karena ia dibuat marah dan masih menyombongkan diri Betapapun wanita itu dipandangnya rendah maka ia terkekeh dan segera berkelebatan Ketika kiokeng mementak dan mengelilinginya serta mengejar dan melepas pukulan bertubi-tubi Tentu saja ia tak mau celaka maka kakek itu membalas dan Jou Seng Huiteng alias terbang di atas rumput menandingi Sin Dian Ginkang yang dipergunakan kiokeng Serulah pertandingan itu Chit Kong segera menonton dan ia pun menjadi tegang Ia tahu baik Jou Seng Huiteng yang dipergunakan kakek itu Ia pun memiliki Akan tetapi ketika sejenak dua bayangan mereka berkelebatan menyambar-nyambar Tak ada yang terdesak atau mendesak Maka anak ini menjadi lega dan ia mulai berseribet Tampak ibunya benar-benar wanita lihai yang mampu menandingi kakek itu Dan ia pun mulai bersorak Bagus, hajar dan tempeleng kepalanya Tendang pantatnya, ibu, dorong supaya jatuh Air, luput Kakek itu memaki-maki Tentu saja siang lunmogal terkejut karena 30 jurus cepat yang berlangsung dengan seru ini malah membuat ia kerepotan Kiam Chiang di tangan lawannya itu membuat lengannya tergetar Sungguh ia terkejut oleh perubahan ini Atau mungkin tenaganya yang lemah Maka ketika kakek itu membentak dan mulai mengempos semangatnya Mengerahkan tenaga di perut dan terdengarlah bunyi aneh seperti kokok ayam jantan Maka kedua lengan kakek ini tiba-tiba berubah kemerahan Dan akhirnya ia berjongkok dan mendorongkan kedua lengannya ke depan Kiam Chiang atau pukulan wanita itu disambutnya Des! Kio Keng menjerit dan terlempar Ang Mo Keng alias kata merah menyambut tangan pedangnya Ia terdorong dan berjungkir balik dan tentu saja bergulingan menyelamatkan diri Kakek itu tiba-tiba seakan bangkit kesaktiannya dan tampaklah siang lunmogali yang gagah perkasa Kakek ini memang hebat Akan tetapi karena bukan wataknya untuk menjadi takut atau gentar Justru wanita ini melengking dan menerjang lagi Maka kakek itu terkekeh dan pukulan kata merahnya kembali menyambut Des dan wanita itu terlempar lagi Kio Keng menjadi kaget dan marah dan tentu saja pucat Dua kali Kiam Chiangnya tertolak Akan tetapi karena ia tak hanya memiliki ilmu-ilmu itu Ia memiliki ilmu-ilmu lain seperti Sin Mao Keng ataupun B.H.I. Kong Chiang Pukulan kilat biru Maka keluarlah ilmu-ilmu ini dan digabung dengan Sin Dian Ginkang Warisan Mendiang Dewa Metu Keranjang Maka kakek itu terbelalak dan meledaklah sinar biru dan tangan pedang berganti-ganti Juga Sin Mao Keng, silat rambut sakti yang membuat ribuan helai rambut itu berpencar dan menyebet bagai kawat-kawat baja Kakek ini mendeli Sin Mao Keng mengingatkannya akan nenek meme Kalau nenek itu yang mainkan Sin Mao Keng tentu saja ia tak perlu gentar Bahkan wanita ini pun juga tidak akan tetapi karena wanita itu memiliki bermacam-macam ilmu dan inilah yang sulit ditebak tepat Silih berganti tiga macam pukulan itu menghantam dirinya Maka Ang Mo Keng terdesak juga dan Sin Kang atau tenaga sakti yang dimiliki wanita ini jauh di atas nenek meme yang dulu dibunuhnya Kakek itu menggereng Sadarlah dia bahwa ada dua hal yang mengganggu Pertama adalah karena ia kurang giat berlatih Harus diakui bahwa sejak berada di perkemaan Raja Sabulai dan dicekoki kesenangan dan kenikmatan wanita maka ia menjadi lupa diri Kini ia merasa betapa tenaganya berkurang sedikit Ia digerogoti ketuanannya pula Dan karena wanita itu giat berlatih dan jauh lebih muda Di samping itu tentu mendapat tambahan dari suami atau ayahnya sendiri Maka kakek ini memekik gusar dan sadar bahwa ia terlampau memandang rendah Keparat Siang Lun Mogel meraung panjang dan ia menjadi marah sekali Pukulan dan serangan lawan yang berganti-ganti membuat ia terbakar Jenggot kambingnya bergetar keras, wajah memerah api Dan ketika ia membentak dan menangkis satu pukulan lagi Menambah dan mendorongkan tangannya kuat-kuat Maka Kyoeng hampir terbanting ketika betapa tiba-tiba kakek itu seakan seorang raksasa yang berlipat tenaganya Des Wanita ini membanting tubuh bergulingan mengeluh tertahan Ia sesak napas akan tetapi bangkit lagi Melengking dan menerjang sementara puteranya menjadi pucat Citkong berubah melihat ibunya terguling-guling Akan tetapi karena ibunya bangkit lagi dan menyerang sengit Lebih dari tadi maka anak ini menonton dan ia pun mulai mengepal tinju Ia siap maju kalau ibunya terdesak Kini Kyoeng mencabut senjata andalannya Sinar putih meledak dan berkelebat ketika sapu tangan yang biasa melilit lehernya berpindah cepat Benda itu tak lagi membungkus kulit yang halus lunak melainkan berada di tangan yang penuh sinkang Sekali kedut menjadi keras dan tegak seperti toya Dan ketika benda aneh ini menderu dan menusuk lawan Juga mengempelang dan membabat bagai tongkat Maka kakek itu melotot lebar betapa lawan benar-benar Menghadapinya mati-matian dan sepenuh tenaga Menantu Dewa Matuk Keranjang ini memang hebat Bagus, kau tak mungkin mengalahkan aku Keluarkan seluruh kepandayanmu, Kyoeng Setelah itu kau kurobohkan, haha Kyoeng menggigit bibir Mula-mula ia merasa girang dan bangga bahwa ia dapat menghadapi kakek itu Semua ini karena gemblengan suaminya dan ayahnya sendiri Sejak meninggalkan masa lajangnya dan menjadi istri tanhang Memang ia dapat tambahan petunjuk-petunjuk berharga Juga ayahnya yang hebat itu Akan tetapi setelah kakek itu mengeluarkan angmokangnya dan ia terpental kuat Diam-diam ngilu dan tergetar Maka ia marah sekali akan tetapi bukannya takut Ia justru penasaran dan ingin mengalahkan kakek ini Tadi ia dapat mendesak dan memukul mundur kakek itu Maka ketika si kakek mengeluarkan kata merahnya dan ia terpaksa mengeluarkan semua kepandayanya Menggabung dan silih berganti mengeluarkan ilmu-ilmu lain sejenak Ia merasa girang bahwa akhirnya ia kembali mampu bertahan Akan tetapi kakek ini memang iblis tua yang amat luar biasa Bentakannya yang terakhir dan tangkisannya yang dasyat membuat ia mengeluh Ia mengigit bibir sampai hampir pecah Tangkisan terakhir ini membuat telapatnya seakan terbeset Maka ketika ia melengking dan memaki gusar Sapu tangan dibelit dan diputar menjadi gulungan toya Maka dengan senjata inilah ia berkelebatan dan menyambar atau menotok dari kiri kanan Dan kakek itu sejenak merasa bingung Siang Lun Mogal memang bingung ketika betapa tiba-tiba benda keras yang penuh terisisin Kang mendadak lembek dan berubah menjadi lemas Sapu tangan itu kini berubah-ubahan tarakaku dan lemas Dan karena perubahan ini tentu saja berbahaya dan membingungkan Sekali disangka keras akan tetapi tiba-tiba berubah lemas dan membelit lengannya Maka hampir saja ia tersuruk dan roboh di betot wanita itu Kiokeng memang cerdik dan pemberani Haha, bagus Kedut dan totok matanya, ibu, atau belit dan jerat kakinya Hei, hampir kena Cid Kong melonjak-lonjak dan anak laki-laki ini girang berseru kepada ibunya Ia tentu saja melihat itu dan kakek ini marah sekali Siang Lun Mogal hampir terpelanting Kakinya nyaris terjerat Maka ketika ia memekik dan mulailah bibirnya berkemak kemik Cid Kong terkejut Maka Hoatlek Kim Jong-ko tiba-tiba dikeluarkan kakek itu silat berbau sihir Selaka anak itu terkejut Ia mengeluarkan Hoatlek Kim Jong-ko, ibu Hati-hati Kiokeng juga berubah Ia sedang mendesak dan membuat kakek itu menari-nari ketika tiba-tiba saja cahaya kehijauan keluar dari sepasang lengan kakek ini Ang Mo Kang lenyap dan sebagai gantinya keluarlah cahaya hijau itu Bau amis meluncur pula dan kakek itu tiba-tiba tertawa ngakak Tawanya aneh, mirip kuda sedang birahi Dan ketika ia mendorongkan tangan dan kedua matanya tiba-tiba mencorong menakutkan maka meledaklah asap hitam di susul bentakan Roboh dan menyerahlah Siluman ini tak kuat kau tahan, Kiokeng, senjatamu memukul dirimu sendiri Wanita itu terkejut Tiba-tiba ia menjadi silau ketika dari sepasang lengan kakek itu menyambar cahaya putih sebesar gentong Cahaya ini bulat dan lonjong untuk kemudian tiba-tiba membentuk sebuah wajah mengerikan Gigi yang besar-besar dan tajam menyeringai terlihat di depannya, disusul kemudian oleh lompatan kaki-kaki berbulu Dan ketika ia berteriak dan saat itulah senjatanya tertiup, balik menghantam diri sendiri maka wanita ini kaget bukan main dan membanting tubuh menyelamatkan diri Plak ia luput dari terkaman Dan makhluk mengerikan itu akan tetapi senjatanya menghantam pundak Hampir saja senjata itu mengenai mukanya dan untung ia membuang kepala Akan tetapi ketika ia tak dapat meloncat bangun karena segera makhluk itu mengejarnya, kekeh mengerikan membuatnya pucat Maka wanita itu dipaksa terus bergulingan dan sebentar kemudian Hoatlek Kim Jongko menguasai dan mengurung dirinya Tawa kakek ini berubah bagai tawa hantu yang menyeramkan Hahaha hehehe, menyerahlah anak manis, menyerahlah Citkong menjadi pucat Ia akhirnya melihat ibunya bergulingan ke sana kemari sementara makhluk itu menerkam dan terus mengejar ibunya Senjata digerakan menangkis akan tetapi berkali-kali terpental Kakek itu selalu berseru bahwa senjata itu memukul balik ibunya Dan karena yang diserang kakek itu adalah ibunya, bukan dia maka Hoatlek Kim Jongko tak begitu berpengaruh terhadap Citkong dan anak ini melihat bahwa sesungguhnya siluman Jadi jadian itu hanya baju luar Siang Lun Mogali yang dilepas dan kini terbang di isi sihir Lepaskan ibuku anak itu tiba-tiba membentak dan ia tak kuat lagi Citkong berseru dan menerkam kakek ini dari belakang dan langsung menggigit leher Siang Lun Mogali berteriak Dan karena kakek itu menunjukkan konsentrasinya kepada lawan, bukan anak ini Maka serangan Citkong membuatnya marah dan sekaligus Hoatlek Kim Jongko-nya buyar Bedebah kakek itu memekik dan mencabut anak ini Citkong menempel bagai lintah dan bukan main marahnya kakek itu Jelas ia terganggu, juga kesakitan Maka ketika ia mencabut dan membanting anak itu Citkong berdebuk maka anak itu mengeluh akan tetapi ibunya melompat bangun di sana Kyokeng terbebas dari pengaruh Hoatlek Kim Jongko Kongji Citkong disambar ibunya dan wanita ini sudah menangis melihat anaknya matang biru Anak itu kesakitan dan tentu saja meringis Kalau bukan dia tentu remuk Akan tetapi ketika ia berkata agar ibunya tak usah menghiraukan Kakek itu harus dilawan lagi Maka Kyokeng terharu betapa puteranya ini memberinya semangat Maju dan tutup telingamu dengan kain Jangan dengarkan bentakannya ibu Ia hanya menipu Siluman itu hanya baju luarnya yang apek Lihat Kyokeng terisak-isak Tentu saja ia khawatir dan gelisah sekali betapa kakek itu amat hebat Melihat naga-naganya akhirnya pasti roboh dan kalah juga Ia masih bukan tandingan Maka mendorong dan berseru agar puteranya melarikan diri Saat itu siang lunmogal membentak kembali Maka Citkong terlempar ketika ibunya tiba-tiba menendang Pergilah, kakek ini ku hadapi mati hidup Kau lebih diperlukannya, Kongji, lari dan jangan di sini Citkong membelalakan mata Ia melihat ibunya melengking dan menerjang lagi Sementara kakek itu berkemak kemik membaca mantra Kegagalan siang lunmogal tentu saja tak ingin diulangi Maka ketika kakek itu menangkis dan membentak Suaranya penuh pengaruh Maka tiba-tiba ia berubah menjadi tanhang yang memarahi istrinya Kiyokeng terkejut Engmoy, jangan kurang ajar kepada aku Lihat siapa aku Wanita itu tertegun Asap yang aneh membubung di kepala kakek itu dan semacam bau Dupa membuatnya tersentak Tanhang tahu-tahu di situ Dan ketika ia berhenti dan otomatis terkejut Mengangah maka saat itulah kakek ini menyambar Dan tanhang lenyap terganti si kakek gundul Haha Kiyokeng membanting tubuh bergulingan akan Tetapi baju pundaknya robek tertangkap Ia kaget dan menjerit setelah kakek itu begitu dekat Dan ketika ia memaki dan tentu saja meledak gusar Kakek ini berbahaya sekali Maka siang lunmogal mengejar dan berseru lagi Hoatlek Kim Jongkonya diperkuat Hi, lihat, aku suamimu sendiri Aneh, Kiyokeng lagi-lagi terpengaruh Kakek itu berubah lagi menjadi tanhang Dan baru menjadi aslinya setelah tertawa menyambar Ia melempar tubuh dan menjerit Dan kini baju punggungnya robek Dan ketika empat kali ia melempar diri ke sana kemari Hingga pakaiannya tercabik-cabik Melototlah kakek itu Maka kakek ini tiba-tiba terserang Berahi dan Hoatlek Kim Jongkonya semakin diperketat Mece minyaknya tak tahan melihat punggung atau kulit pundak yang mulus Heh, jangan lari lagi Aku suamimu, Eng Moi Tan Hong Wanita ini menangis Akhirnya lumpuhlah Kiyokeng oleh bentakan dan sihir yang berulang-ulang itu Kalau saja ia tak begitu memikirkan suami dan rindu akan pertemuan Barangkali ia dapat mengeraskan hati Akan tetapi saat itu aja suami memang dirindukan Ia merasa bersalah dan berdosa oleh peristiwa 10 tahun lalu Maka ketika berulang-ulang kakek itu membentaknya dan berulang-ulang itu pula Wajah Tan Hong dipergunakan maka wanita ini menjadi lemas dan akhirnya ia setengah telanjang Dicabik kakek itu Siang Lun Mogal tiba-tiba begitu buas dan penuh gairah melihat korbannya yang hampir tak berdaya ini Akan tetapi Cip Kong tentu saja tak membiarkan ibunya dimalui Anak ini juga terkejut betapa ia pun melihat kakek itu sebagai ayahnya Seorang pria gagah berusia 30-an yang tampan dan lembut Akan tetapi karena ia tak diserang secara langsung dan wajah ayah pun sesungguhnya tak ia ketahui Lagi pula ia tak seperti ibunya yang merasa berdosa dan bersalah Maka anak ini tak seberapa kuat dipengaruhi dan wajah kakek gundul itu lebih banyak terpampang daripada wajah gagah yang tampan dan lembut itu Dan anak ini pun menjadi ngeri betapa wajah kakek itu seganas hari mau lagi birahi Matanya mengerikan Lepaskan ibuku Cip Kong meloncat dan ia pun memergunakan Jong Seng Hui Teng menyambar kakek itu Gerakannya amat ringan dan ia pun tahu-tahu berada di punggung kakek ini Dan ketika ia langsung menancapkan giginya di telinga Putuslah telinga itu maka Seng Lun Mogal menjerit dasyat dan nafsu birahinya seketika buyar Aduh ia membalik dan langsung saja mencengkeram anak itu Dicabut dan dibantingnya Cip Kong hingga anak itu bekeratak Cip Kong mengeluh dan seketika pingsan Akan tetapi karena Hoatlek Kim Jong Ko buyar dan Kio Keng meloncat di sana terhuyung maka wanita ini bebas akan tetapi ia pucat melihat puteranya menggeletak biru Entah mati atau hidup Kau membunuh putera wanita ini histeris dan melengking menggetarkan Tentu saja Kio Keng menjadi pucat dan tenaganya tiba-tiba bangkit lagi Bagai didorong kekuatan raksasa sekonyong-konyong ia mencelat Sapu tangan yang berubah menjadi toya menghantam kepala kakek itu Dan karena saat itu siang lunmogal sedang kesakitan dan mendelik Marah, ia mendesis-desis maka senjata itu mengenai kepalanya dan kakek ini berteriak Tak akan tetapi kakek itu terlalu hebat untuk direbohkan sekali saja Benda itu mental dan ia terjungkal sejenak, bangkit dan melotot dan sisi kepalanya yang penuh darah membuat kakek ini semakin mengerikan Telinganya putus digigit citkong Dan ketika ia sadar dan marah bukan kepalang, rasa sakit pun menjadikan tenaganya berlipat Maka kakek ini menggerakkan kedua lengannya dan serangan nyonya itu disambutnya tak kalah gusar Plak kakek ini terdorongukan tetapi lawannya terpental Kio Keng terkejut bahwa lawannya menjadi bengis La yang berlipat mendapat tambahan tenaga ternyata menghadapi lawan yang sama bersemangat Kakek itu pun bertambah kekuatannya Akan tetapi karena rasa marah membubung di ubun-ubun Ia menganggap puteranya tewas Maka wanita ini menerjang lagi dan siang lunmogal mendesis dan tak kalah marah pula Kedua tangannya ditepuk dan munkretlah bunga api hijau Kau, kali ini benar-benar ku bunuh Jaga kematianmu, bocah Aku tak akan mengampunimu lagi Cahaya Hoatlek Kim Jongko menyambar dan Wanita ini menjadi silau oleh sinar terang berbau amis itu Ia batuk-batuk dan melempar tubuh akan tetapi ledakan nyaring terdengar Kakek itu tiba-tiba menjadi sepuluh banyaknya Dan ketika ia terkepung dan bergulingan ke sana kemari Dicegat dan disambar pukulan makanyonya ini kaget dan pucat akan tetapi menggigit bibir Lebih baik menghadapi setpuluh kakek itu daripada menghadapi bayangan suaminya Hai It Kyo Eng mengibaskan rambut dan kini menyambarlah belasan jarum-jarum perak Inilah Gin Chiam, jarum perak, yang amat berbahaya dan sinarnya yang berkeredep tak kalah menyilaukan dengan sinar hijau Hoatlek Kim Jongko Bahkan ini lebih berbahaya karena jarum itu berhamburan ketubuh kakek gundul, dari kepala sampai ke kaki Akan tetapi karena siang lunmogal sepuluh banyaknya dan yang asli tak diketahui siapa Ia hanya melempar jarum-jarum itu maka sembilan tiba-tiba lenyap dan tawa di belakang membuat ia kaget bukan main Sembilan siang lunmogal palsu ternyata hanyalah rumput-rumput kering yang kini runtuh Ku tangkap kau Wajah wanita ini menjadi pucat Yang asli ternyata di belakangnya dan ia terkejut sekali Sambaran angin dingin menuju punggungnya Dan ketika ia membanting tubuh ke depan namun ikat pinggangnya putus Nyonya itu menjerit maka kakek ini terkekeh karena Kyo Eng tak mungkin melompat bangun Dan karena sekali melompat bangun maka pakaian bawahnya bakal kedodoran, terlepas, telanjang bulat Haha, kau tak dapat lagi melawan aku Lihat diriku menjadi seratus banyaknya Kyo Eng tak dapat lagi mengelap dan mengeluh dengan air metu bercucuran Ia benar-benar bakal terhina hebat dan saat itulah timbul niat membunuh diri Ia akan mengayun tangan ke kepalanya Akan tetapi ketika kakek itu lebih dulu bergerak dan secepat kilat menotok Lumpuhlah dia maka Siang Lun Mogal tertawa bergelak dan langsung menggulingkan tubuh memeluk wanita ini Meninih dan menciumi Akan tetapi saat itu mendesinglah sebuah panah ke punggung kakek ini Siang Lun Mogal tak menyangka dan ia lengah Akan tetapi karena ia bukan tokoh sembarangan dan panah itu berjengit di punggungnya Kakek ini tersentak maka dua bayangan menyambar Dan tiba-tiba sepasang muda-mudi yang gagah dan mengejutkan Mengangkat dan melempar tubuhnya dari atas tubuh Kyo Eng Bederbah, tua bangka busuk Kakek itu kaget bukan main Ia mengerahkan tenaga akan tetapi tubuhnya terangkat dan terlempar bagai daun kering Kakek itu berteriak dan tentu saja berubah Dan ketika ia terbanting dan berdebuk di sana Terguling-guling maka kakek itu mengeluh sementara gadis yang cepat menolong Kyo Eng Membebaskan totokan dan kini berdiri berhadapan dengan pemuda di sebelahnya Yang tadi mengangkat dan melempar kakek itu Kyo Eng pucat merah akan tetapi wanita ini lega bukan main bahwa ia selamat dari noda mengerikan Kau, kalian wanita ini tertegun setelah ia melihat siapa muda-mudi yang menolongnya ini Sekilas ia seperti ingat dan ragu-ragu Gadis berusia 25 tahunan itu membawa busur Rambutnya disanggul sementara ujungnya yang lain berkibar manis Indah ketika digerakkan ke samping dan kini tersenyumlah gadis itu Gadis bermata burung hong Dan ketika gadis itu mengangguk dan telah memberinya mantol bulu Ia nyaris telanjang di cabik-cabik kakek itu Maka gadis ini berkata Benar, aku Dan ini Kang Hu, Enci Eng Tentu kau tak lupa kami ketika dulu bertemu di Liang San Ah, benar Kau Kui Yang Dan ini Kang Hu Oh, terima kasih Kui Yang Kau menyelamatkan aku dari Ibi yang lebih mengerikan daripada maut Kalian kuingat kini Kio Eng terseduh dan tiba-tiba ia menubruk dan memeluk gadis itu Sekarang ingatlah dia siapa gadis ini Gadis yang dulu pernah dihajar dan dipukulnya pingsan di Liang San Kini gadis itu malah menolongnya Maka ketika ia terseduh-seduh sementara Kang Hu pemuda itu melirik temannya Maka kakek gundul marah bukan main di samping terkejut Kio Eng memeluk ketat Kui Yang sementara gadis itu pun memeluknya dan bersikap hangat Keparat kakek itu melengking Siapa kalian dan berani benar mengganggu kumis harimau, anak-anak? Ku bunuh kalian dan jangan harap mendapat ampun Kaulah yang kami hajar dan tak akan ampuni Aku Kang Hu dan siapa kau, kakek busuk Kau hendak memperkosa wanita secara tak tahu Malu Kang Hu pemuda itu melangkah maju dan mencegat kakek ini Ia melindungi temannya yang masih berpeluk-pelukan dan kakek itu tak dapat menahan marahnya lagi Digerakannya tubuhnya ke depan dan mencelatlah ia mendorongkan kedua tangannya Sepuluh jarinya memerah sementara perutnya mengeluarkan bunyi Berkoko Ia tak perlu mengeluarkan hoatlek Kim Jongkonya apabila lawannya rendahan saja Akan tetapi ketika pemuda itu menangkis dan menggerakkan pula kedua lengannya ke depan Menyambut dan berani menghadapinya maka pukulan beradu dan kakek itu tergetar Kang Hu terhoyung akan tetapi sudah tegak kembali Duk pemuda itu terkejut dan menahan seruannya sementara Kui Yang dan Kio Eng tiba-tiba melepaskan diri Tentu saja dua orang itu marah Akan tetapi ketika Kui Yang berseru mengingatkan Kio Eng Gadis ini melihat seorang anak laki-laki menggeletak di situ Maka Kio Eng sadar dan meloncat mendekati putranya Dan saat itu Cip Kong mengeluh Kau masih hidup wanita ini dirang bukan main Ah, kau masih hidup, Kong Ji Kakek itu tak dapat membunuhmu Akan tetapi kau terluka Kui Yang terkejut dan mengerutkan kening dan tiba-tiba ia pun meloncat mendekati Kio Eng Ia tentu saja tak tahu siapa anak laki-laki ini akan tetapi berubah mendengar panggilan itu Kio Eng menyebutnya Kong Ji, anak Kong Berarti itulah putra wanita ini, anak yang dulu hilang Maka ketika ia berkelebat dan bertanya menegaskan dugaannya Benarkah anak itu Cip Kong? Maka Kio Eng terseduh-seduh mengangguk Benar, ia putra ku Cip Kong Ia anak yang dulu hilang itu, Kui Yang, dan kakek Jahanam itulah penculiknya Ia sianglun mogal Apa, iblis mongol itu? Betul, karena itu berhati-hatilah akan tetapi tunggu sebentar dan nanti kita hajar bertiga Ia melukai putra ku Kio Eng memondong dan membawa putranya ke tempat aman dan kui yang tentu saja kaget sekali Ia mula-mula kaget bahwa anak itu betul Cip Kong, anak yang hilang Lalu ketika kakek itu ternyata adalah sianglun mogal yang amat jahat, iblis mongol Maka ia membalik dan tiba-tiba menerjang kakek itu Keng Hu masih tergetar dan terkejut oleh aduk pukulan tadi Keparat, kiranya sianglun mogal Kau sudah kelewat banyak dosa, kakek berbusuk, dan kau pula yang kiranya menculik Cip Kong Mampuslah Kakek itu terbelalak Ia pun tak mengenal dua muda-mudi ini akan tetapi tangkisan pemuda tadi menunjukkan kepadanya bahwa mereka ini bukan main-main Kini dibentak dan diserang gadis cantik itu Ia menjadi marah maka ia pun mendengus dan didorongkannya pukulan katak merah Duk kui yang terpental akan tetapi gadis ini berjungkir balik La telah membuang sisa pukulan dan gadis itu menyambar lagi dengan cepat Kedua tangannya membentuk cekaran Raja Wali Dari ujung tangan itu keluar bunyi mencicit bagai ujung pedang Maka ketika ia terkejut namun juga gusar, membentak dan mengerahkan angmokangnya lagi Maka kakek ini berjongkok dan kedua lengannya menyambut sepuluh jari gadis itu Plak-plak Kui yang tertolok akan tetapi kuku jari gadis ini menggurat siang lunmogal Kakek itu terkejut karena ujung kuku yang tajam menembus kekebalannya Padahal ketika dipanah tadi ia tak apa-apa, anak panah malah runtuh dan patah Maka ketika ia menggereng dan selanjutnya gadis itu berterbangan melengking-lengking Menyambar dan berkelebatan bagai Raja Wali mematuk mangsa Maka kakek ini kerepotan dan diam-diam ia terkejut Murid siapakah sebenarnya dua muda-mudi ini Jahanam, kau pun minta mampus Ku hajar kau, siluman betina Ku telanjangi dan ku cabik-cabik pakaianmu nanti Tutup mulutmu, akulah yang akan menghajarmu dan jangan sombong di depanku Kui yang mainkan silat Raja Wali dan sebentar kemudian sepasang lengannya mengelepak-ngelepak bagai sayap burung besar itu Dari kedua lengan ini menyambar deru pukulan dasyat dan siang lunmogal tertegun Ia bergoyang-goyang Akan tetapi karena ia bukanlah tokoh tak bernama dan cepat ia menggeram dan mempergunakan jow sang hui tengnya Maka kakek itu pun menyambar dan berkelebatan bagai Garuda menyambut Raja Wali Plak-plak-plak kelepak sayap kui yang membuat gadis itu terpental akan tetapi ujung lengan bajunya menampar hidung Kakek itu berteriak meskipun si gadis terpental Dan ketika ia kaget dan marah serta heran, terguncanglah kakek ini Maka kui yang berkelebatan kian cepat dan akhirnya bayangan gadis itu lenyap menjadi bayangan merah yang berputar demikian cepatnya Gadis ini mengelilingi kakek itu bagai seekor Raja Wali mengelilingi mangsanya Hai gus yang lunmogal menjadi gusar hebat ilmu meringankan tubuhmu, bocah, siapa gurumu dan dari mana kalian Sebutkan atau aku merobohkan musuh yang belum ku kenal Tak perlu banyak mulut Guruku adalah Siatia Wengjin, kakek busuk, dan aku adalah puteri Kota Jin Coba robohkan aku dan lihat siapa yang terkapar Siatia Wengjin, pemanah Raja Wali kakek ini terkejut Kau tidak bohong? Aku bukan pembohong dan orang yang suka mengertak Kau boleh percaya atau tidak aku tak peduli Mampus dan teboslah dosamu Plak-plak-plak gadis itu menyerang amat cepat dan tiga kali pukulannya hampir mengenai kakek ini Tentu saja membuat kaget dan pengakuan bahwa gadis itu murid si pemanah Raja Wali membuat siang lunmogal terkesiap Tentu saja ia tahu nama itu, tokoh yang sejajar dan mungkin setingkat di atas dirinya Tokoh yang sama dengan Sien Kun Butek yang ditakuti Maka ketika ia tergetar dan rasa kaget membuat tenaganya lemah Ia terhuyung maka gadis itu sudah mengejarnya dan kakek ini tiba-tiba berkemit dan ia terpaksa Mengeluarkan hoatlek Kim Jong Konya bila tak ingin pertandingan berlarut-larut Dar tepukan tangan hijaunya tiba-tiba meledak Kakek itu membentak dan melempar sesuatu dan mendadak ia berubah menjadi sepuluh siang lunmogal Bersamaan itu sepuluh siang lunmogal ini berterbangan dan ganti mengelilingi kuyang Dan ketika gadis itu terkejut berseru keras Tadi ia tertegun oleh tepukan asap hijau Maka terdengarlah kakek itu tertawa di balik serangannya Haha, sekarang kau tak dapat menyerang aku lagi Ada sepuluh siang lunmogal, bocah, kau terkepung Akan tetapi kuyang tiba-tiba merogoh kantong bajunya Gadis itu melengking dan mementa dan sekonyong-konyong sepuluh panah tangan mendesing lewat jari-jarinya yang mungil Panah itu menyambar dan menyerang sepuluh siang lunmogal Akan tetapi ketika sembilan yang lain lenyap dan terdengar kesiur di belakang punggung Itulah yang asli maka Kang Hu tak dapat berdiam diri lagi melihat temannya dalam bahaya Awas! Pemuda ini meloncat dan ia mempergunakan ginkang menyambar kakek itu Dari belakang kakek ini menampar tengkuk kuyang Akan tetapi karena ia menyambar dan kakek itu tahu kehebatan pemuda ini Membalik dan menangkis maka selamatlah kuyang dan kakek itu beradu tenaga dengan Kang Hu Duk dua-duanya tergetar dan Kang Hu terhuyung Sekali lagi pemuda ini pucat merasakan hebatnya lawan Kakek gundul ini memang bukan sembarangan Akan tetapi karena tak perlu ia takut dan saat itu kuyang sendiri sudah melengking dan membalikan tubuhnya Menyambar kakek itu maka siang lunmogal menggereng ketika Kang Hu berkelebat dan menyambarnya pula Ia diserang dari kiri-kanan Cabut gendawamu dan biarkan aku mainkan anak panahku Mainkan eng liap wan sin hoat Yang moi, kau di kiri aku di kanan Gadis itu mengangguk, mencabut busur Ia memekik dan beterbangan menyambar kakek ini Sementara Kang Hu mengeluarkan sebatang anak panah dari saku bajunya Sebenarnya pemuda ini pun juga memiliki sebatang busur akan tetapi disembunyikannya di balik punggung Ia tak akan mengeluarkan senjata itu bila tak perlu benar Dan ketika ia menerjang dan menusukan anak panahnya ini Bercuit dan mendesing maka kakek itu menangkisnya akan tetapi lengan kakek ini tergurat Pinggiran batang anak panah itu rupanya seperti pisau dan ada kaitan pula di bawah ekornya Audh, bret laks Seng kakek terkejut Lagi untuk kedua kali kakek ini ditembus kekebalannya Pemuda ini pun tak kalah berbahaya dengan gadis itu Yang tadi mengguratnya dengan kuku jari Maka ketika ia melotot dan menjadi gusar Berjongkok dan membalas maka dua muda mudi itu sudah mengepungnya dari kiri kanan Dan senjata di tangan mereka mendesing dan menderu-deru Busur itu menghajar pecah batu besar di belakang siang lunmogal Prak Kakek itu semakin terkejut Ia meraung dan marah sekali dan berkemak kemiklah mulutnya membaca mantra Dikeluarkannya lagi hoatlek Kim Jongko Dan ketika ia membentak hingga udara tergetar Suaranya kuat penuh wibawa Maka ia menciptakan lagi dua puluh siang lunmogal Hei, lihat Kalian masing-masing menghadapi sepuluh siang lunmogal Kui Yang dan Kang Hu terkejut Benar saja sepuluh siang lunmogal tiba-tiba berkelebatan dan menyambar-nyambar di sekeliling mereka Sepuluh kakek Li Hai ini menyerang dari delapan penjuru Akan tetapi ketika Kyok Eng melengking dan mencelatlah wanita itu Kang Hu dan Kui Yang diserukan untuk menutup telinga Maka wanita itu menerjang dan sepoci air kencing tiba-tiba disiramkan Prat-prat-prat Kau kakek busuk selalu bermain ilmu hitam Mampuslah, siang lunmogal, atau enyah dan jangan ganggu kami Luar biasa, kakek itu tiba-tiba mengaduh Ia berteriak di siram air kencing citkong dan mendadak dua puluh siang lunmogal lenyap Yang ada ialah kakek itu yang menggeliat di tanah Ia lemas dan seakan kehabisan tenaga Dan ketika kakek ini pucat dan memaki-maki Tahulah dia bahwa citkong membocorkan rahasianya Maka kakek itu menyumpah dan bangkit melarikan diri Memang anak laki-laki itu tadi memberi tahukan kepada ibunya Untuk melumpuhkan Hoatlek Kim Jongko dengan air kencingnya Ia kebetulan kebelet Aku teringat kata-katanya sendiri dikalah hendak mengajarkan ilmu itu Hoatlek Kim Jongko lemah bila disiram air kencing, ibu Aku kebetulan ingin kencing dan kau tadahilah air kencingku Begitu citkong bicara ketika sadar dan melihat pertandingan di sana Lengannya patah dibanting si kakek akan tetapi selebihnya sehat Ia tak apa-apa Maka ketika ibunya mengambil poci dan menadah air kencing putranya Buru-buru dan sedikit merah Maka air kencing itu akhirnya disiramkan ke tubuh siang lunmogal Dan benar saja kakek itu emruk, glosor dan lunglai akan tetapi Kui yang dan keng hu berbangkis-bangkis Air kencing ini nyeprat kemana-mana dan dua muda mudi itu gelagapan Mereka tak tahu air kencing siapa Jangan-jangan Tan Hujin, Kyo Eng Maka ketika mereka sungkan menyumpah sementara kakek itu roboh dan bangkit lagi Tenaga seakan dilolosi dan cepat meludah tiga kali Maka kakek ini melarikan diri dan gentarlah dia meneruskan pertandingan Rahasianya diketahui nyonya itu Jahanam, terkutuk Kau membocorkan rahasiaku, buci, kelak kucin cangkau Anak ini terkekeh Ia bangun dengan lengan seng keleakan tetapi seng ibu berkelebat dan mencegahnya Tentu saja Kyo Eng tak berani Mengejar kakek itu dan lebih memberatkan putranya Biarlah lain kali dicarinya kakek itu Maka ketika ia menolong putranya dan cepat membalurkan penyembuh tulang, membebat dan menyobek sebagian bajunya sendiri maka kui yang dan kenghu merah pada menghampiri wanita ini Masing-masing saling lirik dan geli tapi juga mendengkol Kencing Eng Cici sungguh manjur, iblis tua itu terbirik-birik Apa, kencingku? Bukan, itu milik Cik Kong Kiok Eng membalik dan semurat merah dan tentu saja ia menangkis Kui yang melepas dongkolnya dengan gurauan setengah menegur, tentu saja gadis ini tak senang juga Maka ketika tiba-tiba dijawab dan anak itu tergelak, Cik Kong memang geli maka ia berseru Eh, siapa bibi dan paman muda ini? Kencing itu memang milikku, bukan milik ibu Maaf kalau pesing dan harap kalian maafkan aku yang masih kanak-kanak Ah, kencing muka kenghu tiba-tiba tertawa bergelak pula Kalau begitu pantas, Cik Kong, ampuh sekali Pesing-pesing harum, dan Hoatlek Kim Ciongko rupanya lumpuh terkena air kencing anak-anak Benar, dia sendiri pernah menceritakannya kepadaku, dan sekarang telah kubuktikan Haha, kakek itu terbirik-birik, paman Lain kali ku simpan air kencingku banyak-banyak dan ku cekokan mulutnya Akan tetapi kenghu tak mendengarkan gurauan terakhir ini Ia terkejut dan heran bahwa pelumpuh Hoatlek Kim Ciongko diberitahukan anak itu lewat kakek itu sendiri Maka ketika ia bertanya bagaimana bisa begitu, tentu saja pemuda ini tak tahu Maka kakek yang menerangkan Ia bekas muridnya, bagaimana tidak tahu Terima kasih atas pertolongan kalian dan kami ibu dan anak sungguh merasa bersyukur Eh, siapakah mereka ini anak itu tak tahan Kalian rupanya sudah mengenal baik, ibu Siapakah paman dan bibi ini? Atau nci? Hush, mereka lebih patut sebagai adik ibu daripada kakakmu Ini adalah kui yang sedang itu kenghu, citkong Beri hormat dan ucapkan terima kasih pula Mereka adalah keluarga kok tai jen dan bu go an suwe Citkong memberi hormat Tentu saja ia hanya mempergunakan sebelah tangannya dan anggukan kepala Matanya bersinar-sinar dan jelas kagum Kepada muda mudi ini Akan tetapi karena ia tak mengenal kok tai jen maupun bu go an suwe Ia masih merah ketika itu Maka ia bertanya siapakah itu dua orang besar itu Dan ibunya segera ingat Kok tai jen dan bu go an suwe adalah sahabat kakakmu Mereka sudah pensiun Akan tetapi karena nama besar mereka cukup berpengaruh di istana Maka mereka tetap disebut seperti itu dan Sri Baginda pun menaruh segan Sudahlah biar ku tanya mereka ini bagaimana tiba-tiba datang Seingatku mereka ini pun menghilang Kui yang tersenyum-senyum Diam-diam tak ada yang tahu betapa api cemburu tiba-tiba lenyap Bagaimana tidak gadis itu menyangka milik Tan Hu Jin lah yang tadi menyiprat di muka mereka Juga Kang Hu Dan karena pemuda itu adalah kekasihnya dan siapa tak akan panas Meskipun tak sengaja maka hal kecil ini lewat tanpa diketahui siapapun Bahkan tidak oleh Kiok Eng Ibumu terlalu membesar-besarkan Ayahku bukan apa-apa dibanding keluargamu Cip Kong Siapa tak tahu kakekmu Fang Tai Hiap dan ibumu yang diberi gelar pangkat oleh Sri Baginda Kami tak berarti apa-apa dibanding keluargamu tapi sudahlah tak usah kita Menyanjung Puji Justru kami heran bagaimana kau ditemukan dan bagaimana pula bertemu kakek iblis itu Kami hendak mencari ayah anak itu tiba-tiba berseru Tapi bertemu kakek itu di sini dan sesungguhnya ia mengejar-ngejar aku Mengejar-ngejar dirimu Benar, hendak disuruh kembali ke Mongol Akan tetapi ku tolak Kiok Eng maju bicara dan kini dialah yang menceritakan itu Segera dipeluknya kepala anaknya itu dan dua muda mudi itu melihat kasih sayang seorang ibu Diam-diam mereka saling lirik dan yang tiba-tiba memerah Tentu seperti itulah kalau kelak ia punya anak Dan ketika gadis ini melengos dan menghindarkan pandangan Kang Hu Ia mendengar cerita itu maka taulah dua muda mudi ini akan kisah penculikan Cip Kong Dan kini puteraku telah kembali padaku Aku bersyukur, ku yang berterima kasih sekali Akan tetapi karena sekarang ayahnya belum pulang dan kami mencarinya maka kami tiba di sini dan malah bertemu kalian Sekarang bagaimana dengan kalian karena seingatku kalian pun menghilang Dua muda mudi itu menarik nafas dalam dan mereka tiba-tiba saling lirik kembali Tentu saja Kiok Eng tak menceritakan betapa pertengkarannya dengan Tan Hang membuat Tan Hang meninggalkannya Rumah tangga mereka nyaris pecah berentakan Dan ketika dua muda mudi itu mengangguk-angguk dan merasa paham Kakek Mongol itu kiranya menjadi gara-gara maka mereka berkata bahwa ada tugas yang mengharuskan mereka turun gunung Suhusia Tiau Weng Jin menyuruh kami ke Ang Bitu, Pulau Alis Merah Selama ini kami dididik dan digembelengnya, Eng Cici, dan baru sekarang boleh turun gunung Kebetulan kami mendengar pertempuran di sini dan kami lalu datang Benar, dan tak kami sangka bertemu dengan kakek jahat itu Kalau kelak kami bertemu dengannya lagi tentu tak akan sudah apalagi setelah mengetahui kelemahan Hoatlek Kim Jong-ko Kang Hu menimpali dan pemuda ini tertawa menyambung temannya Ia memang geli dan masih teringat itu Sekarang mudahlah menghadapi ilmu sihir Akan tetapi ketika Kiok Eng berkerut dan heran ada apa di Ang Bitu, pemuda itu menggelengkan Kepala maka ia pun menjawab bahwa ia pun tak tahu apa-apa Kami tidak tahu jelas Kami hanya menjalankan perintah suhu Sekarang kemanakah Eng Cici hendak pergi dan bagaimana kabar kakek kami berdua? Hektometer, aku tak tahu apa-apa Kesibukanku mencari Cip Kong membuat aku tak memperhatikan yang lain-lain, Kang Hu Maaf Akan tetapi siapa itu suhu kalian siatia wengjin, aku tak pernah dengar Suhu memang pengembara Ia orang biasa-biasa saja, Eng Cici, tak memiliki ketenaran Akan tetapi lociampu Sin Kun Butek mengenalnya baikku yang seakan merendahkan diri Namun kata-kata terakhirnya itu jelas bernada bangga Siapa tak tahu Sin Kun Butek, malaikat tanpa tanding Maka ketika Kiok Eng terkejut dan mengangguk-angguk Maka wanita itu tersenyum dan berkata Ia telah melihat kepandayan dua muda-mudi ini Kalau begitu guru kalian bukan orang biasa Hanya orang-orang luar biasa yang dikenal Sin Kun Butek Ah, sudahlah, betapapun kami tak ingin menyanjung diri Sekarang kemana kau hendak pergi? Eng Cici, apakah bersama kami atau kau berjalan sendiri? Eh, aku tak ingin mengganggu orang-orang muda Aku ada urusan sendiri Karena aku hendak mencari suamiku Sementara kalian juga ada tugas Baiklah kita berpisah di sini Sekali lagi terima kasih, Kang Hu Terima kasih pula kepada Kui Yang Dan mudah-mudahan kita bertemu lagi Aku akan mencari suamiku kemosan Pemuda itu tersenyum dan memandang Kui Yang Gadis ini mengangguk dan balas memandang kekasihnya itu Selama beberapa tahun ini memang hubungan mereka menjadi dekat sekali Mereka bebas akan tetapi Kang Hu adalah pemuda yang sopan Dulu ketika di Liang San pun pemuda ini telah menunjukkan sikapnya yang baik kepada Kui Yang Meskipun berdua dan disuruh menjaga gunung Maka ketika gadis itu mengangguk dan berkata terima kasih kembali Memberi tiga butir obat kepada Cip Kong untuk cepat sembuh Akhirnya dua muda mudi ini berkelebat dan Kui Yang pun lalu meninggalkan tempat itu meneruskan perjalanannya Diam-diam ia mengumpat dan mengutuk kakek itu yang mencelakai lengan putranya Mosan cukup jauh dari Liang San Seminggu melakukan perjalanan barulah wanita itu tiba di sini Dan ketika Kio Eng berhenti dan memandang mulut hutan Ia berdebar dan lupa-lupa ingat akan guha itu maka Cip Kong mengajak beristirahat Inikah kiranya tempat itu Menyeramkan sekali, ibu, pantas dengan namanya Cip Kong mendesis dan Mosan yang berarti gunung iblis memang terasa menyeramkan Hutan begitu lebat sementara mulutnya terasa dingin Di sini sang ibu melepaskan putranya dan Cip Kong mulai sembuh Paling tidak ia telah dapat menggerakkan lengannya lebih baik Tulang yang patah itu mulai menyambung Dan ketika anak ini duduk dan ibunya mengeluarkan bungkusan Roti kering dan arak jernih maka Kio Eng memilih bersembunyi di balik batu besar agar tak terlihat orang Benar inilah tempat di mana dulu aku meninggalkan ayahmu Waktu itu ia memanggil-manggilku Kong Ji, akan tetapi tak ku gubris Sebaiknya aku mencari seorang diri dan kau di sini Tempat itu gelap Ibu mau masuk sendirian Kurasa begitu, kau di sini Kalau ada apa-apa berteriaklah dan ibu segera keluar Anak ini mengangguk Cip Kong bukanlah penakut dan ia pun memiliki jauh sang hui teng Kalau untuk kabur atau berlomba lari ia lebih dari cukup Orang biasa saja tak mungkin mengejarnya Dan karena sang ibu tahu kepandayan anaknya dan sedikit tenang Dua hari dalam perjalanan terakhir Cip Kong dapat berlari cepat mendampinginya Maka Kio Eng merasa aman bila masuk seorang diri saja Begitulah, wanita ini akhirnya memasuki mausan setelah perut sedikit kenyang oleh roti kering dan arak putih Cip Kong melebih ketenangan ibunya dan wanita ini kagum Dikecupnya dahi putranya itu Dan ketika ia berkelebat dan berpesan hati-hati Cip Kong mengangguk maka diang diam Anak ini membuntuti ibunya pula dan ternyata ia tak mau berpeluk tangan Hektometer, ibu aneh Memangnya kenapa harus seorang diri? Kalau ada bahaya kenapa tidak bersama-sama? Menghadapi kakek gundul tak ada takut Apalagi hanya hutan seperti ini Anak itu berkelebat pula dan mudah baginya mengikuti ibunya yang hati-hati memasuki hutan Mosan adalah wilayah sepalu besi WEYU Meskipun ia tak takut dan pernah menghajar kakek muka merah itu akan Tetapi kalau ada temannya yang lihai maka ia tak boleh gegabah Justru kejadian lama membuatnya berdebar Hang Wang Wei, keparat itu mudah-mudahan tak di situ Dan ketika ia terus masuk dan menyebab tempat-tempat gerumbul Tiba-tiba kakek yang terpekik ketika mendadak seutas tali mencirat kakinya dan Serat, ia terbawa naik oleh sebuah jala dan tertangkap bagai harimau hidup-hidup Wanita ini meronta-ronta Jala itu terbuat dari urat yang lentur dan amat kuat serta kenyal Semakin ditarik semakin merapat Dan ketika ia menjadi pucat dan marah Memaki-maki maka munculah puteranya berseru tertahan Ibu Kio Eng tertegun Ia terkejut tak menyangka puteranya di situ Bagaimana Cip Kong di situ? Padahal bukankah disuruhnya diam di mulut hutan? Akan tetapi ketika ia girang dan rasa gembiranya lebih dari rasa marah Anaknya ini seperti bapaknya saja Maka ia berteriak agar Cip Kong memutuskan tali penjerat di atas kepala Jahanam, ibu terjebak Putuskan ikatan di atas kepala ini Kong Ji, bagaimana kau datang? Baik, aku akan membabatnya dan harap ibu hati-hati Awas anak ini meloncat ke atas dan jauh Sang Hui Teng dipergunakannya Ternyata kepandaian siang lunmogal berguna juga Dan ketika ia membacok namun pengikat terdorong Ulet dan kuat Maka anak ini terkejut dan ia jatuh lagi ke bawah Gagal, serunya Tali itu ulet dan kuat Ibu, harus dibacok pisau Pergunakan api dan meloncat saja ke dahan Urat ini pasti putus api? Ya, letihkan dua batu kecil itu dan pasangkan Lilin Cip Kong teringat Dalam perjalanan ibunya Membawa Lilin Di kantongnya ada bekas semalam Maka ketika ia girang dan memukulkan dua batu memantek api Maka segera dipasangnya Lilin dan Hup, ia pun telah berjungkir balik dan kini hinggap di pohon Cip Kong tak perlu lama di sini karena segera disulutnya tali pengikat itu Benar saja, tali pun putus Dan ketika ibunya berdebuk dan terbanting di bawah Maka anak itu pun berjungkir balik turun dan ibunya Kini dapat meloloskan diri Kio Keng menyumpah-nyumpah Jahanam, dianggapnya apa aku ini? Bedabah hai hai, mungkin hari mau Barangkali pemburu Yang memasangnya di sini, ibu, kebetulan Sekarang maafkan aku karena aku tak berbetah sendirian Kio Keng memeluk dan mencium anaknya ini Justru kedatangan Cip Kong menyelamatkan dirinya Ia terharu Dan ketika apa boleh buat dibawanya anaknya itu Serta Cip Kong gembira Maka wanita ini masuk lebih dalam dan tentu saja ia lebih berhati-hati setelah peristiwa tadi Kini tusuk kodenya dicabut siapa tahu berguna nanti Akan tetapi hutan semakin gelap Wanita ini sudah lupa akan lika-liku di situ dan ia pun hanya mengandalkan perasaan saja Dan ketika akhirnya guha itu tak berhasil ditemukan sementara udara sudah begitu gelap Maka ia terpaksa berhenti dan bersyukurlah dia bahwa selama itu tak ada gangguan dari si palu besi atau wanak buahnya Paling tidak ia akan merasa repot melindungi Cip Kong Hektometer, untung hanya satu saja jebakan harimau itu Sebaiknya kita kembali ibu, besok dapat dilanjutkan Baik, aku pun berpikir begitu Mari kembali dan, eh, mana petunjuk asal tadi? Cip Kong terkejut ketika ia dan ibunya tiba-tiba kehilangan asal petunjuk Tadi mereka memberi tanda-tanda di pohon namun semua itu tiba-tiba lenyap Entah udara terlalu gelap atau ada orang menghapusnya Maka ketika ia tertegun sementara ibunya bersungut marah Tentu saja tak tahu arah makanyonya ini mengambil langkah serampangan untuk kembali dan keluar hutan Akan tetapi celaka, udara mendadak gelap gulita Ibu dan anak tak tahu betapa asap hitam tiba-tiba menyelimut di tempat itu Dibantu oleh keremangan senja asap ini memang tak kelihatan Dan ketika cepat sekali ia menaungi tempat itu, bau keras menusuk hidung Maka Kyok Eng terkejut ketika tiba-tiba ia seakan mengenal bau itu Hang ji bak manusia keparat nyonya itu tiba-tiba membentak dan sadarlah ia akan bahaya Benar, kini dikenalnya bebauan itu, bau tembakau Dan ketika ia berbangkis dan mendadak pening maka Cip Kong tiba-tiba roboh dan mengeluh Dari delapan penjuru tiba-tiba terdengar suara bergelak Haha, selamat datang Kau sungguh berani mati, Kyok Eng, akan tetapi mengagumkan Selamat datang dan selamat bertemu lagi Haha, Kyok Eng pucat Sadarlah dia bahwa dirinya terjebak Lah mengira tenang-tenang saja padahal dirinya diintai Suara hartawan itu tak dilupakannya Dan ketika ia menjadi marah dan melengking tinggi Cip Kong roboh telungkup maka tawa lain menggetarkan hutan dan kini si palu besi memperdengarkan suaranya Dua orang itu ternyata mengintai dan bersembunyi bersama anak buah mereka Bagus, kelenengan di tempat kami berbunyi Kiranya kau tan hujin, bagus sekali Dan kali ini tak mungkin kau lolos, haha Kyok Eng terhuyung jatuh Ia pening dan mual karena itulah Hang Sian Bai Hu, bubuk dewa pelumpuh syaraf Dulu ia pun terjungkal oleh asap bius ini milik Hang Wang Wei Keparat hartawan itu Akan tetapi ketika ia memaki dan mengeluh terhuyung-huyung Puluhan obor tiba-tiba memenuhi tempat itu mendadak wanita ini terguling dan ia pingsan Bubuk pelumpuh syaraf sebekerja dan ia tak kuat lagi Bluk! Terdengar sorakan dan riu yang ramai Kiranya hutan itu telah terkepung dan palu besi Weyuu berada bersama Hang Wang Wei Lagi-lagi dua orang itu menghadapi wanita ini Akan tetapi ketika cahaya obol mengusir gelap Tempat di mana Kyok Eng berada belum begitu terang mendadak Melesat bayangan putih dan ibu serta anak tahu-tahu disambar hilang Siap-siap Orang-orang masih tak tahu Bayangan ini melesat dan melayang ke atas pohon untuk kemudian terbang dan meloncat-loncat Lompatannya panjang dan amat mengejutkan Sepuluh sampai dua puluh meter dilalui Dan karena ia menyambar dari ranting satu ke ranting lain Ringan bak kecapung terbang Maka orang-orang terkejut ketika wanita dan putranya itu tak ada lagi Hilang Ia tak ada Eh, benar Ia tak ada Loh hiap Jago tua Nyonya dan anak laki-laki itu lenyap Dua bayangan berkelebat dan itulah kakek muka merah W.E.Y.U. dan hartawan Sihong Kakek hartawan ini menyembur-nyemburkan asap tembakaunya dan ia telah memberi penawar kepada sahabatnya dan orang-orang lain Bubuk pelumpuh Syarat amatlah jahat Maka ketika ia tertegun dan kakek ini membelalakan mata Kaget berseru heran mendadak hartawan itu meloncat pergi dan buru-buru menyelinap Ia takut kalau nyonya itu pura-pura roboh dan sebentar lagi datang membacoknya Awas, hati-hati Jangan-jangan ia di sekeliling Kita Berhamburanlah orang-orang lain Si palu besi W.E.Y.U. berseru pucat dan ia pun buru-buru kabur Sepak terjang dan keganasan nyonya itu diingatnya baik Betapa pedang kilat Wong Sin Kiam harus kehilangan sebelah lengannya sementara si kaki selatan terbabat lututnya Putus Maka ketika ia berteriak dan cepat menyelinap kabur, berlindung atau bersembunyi di balik punggung anak buahnya Maka serentak orang-orang ini berhamburan dan sejenak mereka melarikan diri, bersembunyi Akan tetapi Tan Hu Jin tak tampak batang hidungnya Nyonya itu benar-benar tak kelihatan dan tentu keluar kalau pura-pura pingsan Nyonya itu rupanya benar-benar hilang Maka ketika kekagetan dan keheranan bercampur menjadi satu, palu besi muncul lagi Maka kakek itu memerintahkan untuk memeriksa dan menyelidiki tempat itu Akan tetapi tak dapat apa-apa Siapapun tak melihat bayangan putih yang tadi melesat dan menyambar ibu dan anak itu Siapa menyangka bahwa di balik itu ada iblis atau setan gentayangan Maka ketika kakek ini uring-uringan dan hangwangwe gelisah juga Ia menetap dan tinggal di tempat ini sejak dihajar kiokeng Maka palu besi memerintahkan agar seluruh hutan diperiksa Tidak hanya tempat itu Tak mungkin ia lenyap, tak ada siluman di sini Cari dan temukan dan pasang jerat-jerat penangkap binatang Kiranya jerat di mulut hutan tadi adalah jerat yang dipasang palu besi ini Tali jerat dihubungkan ke tempat tinggalnya dan bila seseorang tercekik maka kelenengan akan berbunyi Akhir-akhir ini seisi mausan dibuat jengkel oleh sesuatu yang ganjil Ransum dan dendeng kering sering lenyap Dan ketika uang dan harta benda juga lenyap Simpanan palu besi banyak yang raib maka kakek itu marah-marah dan seluruh anak buahnya Kena damprat Mula-mula seseorang dituduh, akan tetapi bukan Lalu ketika yang lain dituduh dan bukan pula maka hampir seisi penghuni didakwa pemilik gunung Ini sampai kepada selir-selirnya Akan tetapi semua bukan Karena itu palu besi memasang jerat Ia merasa aneh dan ganjil dan merasa ada seseorang yang barangkali mengganggunya Akan tetapi setelah berbulan-bulan tak ada apa-apa sementara harta bendanya terkuras habis Maka gusarlah kakek itu dan hari itu kelenengan di tempatnya berbunyi Kakek ini berharap besar Cepat ia memerintahkan orang melihat siapa yang datang Anak buah disuruh Akan tetapi ketika tiba laporan bahwa yang datang adalah nyonya itu Tan hujin yang ganas maka kakek ini gentar Apa, wanita itu? Puteri Fangfang? Benar, loh hiap, dan seorang bocah lelaki Akan tetapi sekarang lepas dan masuk semakin dalam Ah, awasi dan kepung rapat-rapat Hati-hati, dari jauh Semua mengangguk Sebenarnya mereka ngeri namun perintah kakek itu tak boleh dibantah Mereka bisa dibunuh jika menolak Maka ketika dengan hati-hati diawasinya ibu dan anak Tak bergerak dan bersembunyi jauh dari situ Maka kakek yang tak tahu Bahwa kehadirannya sesungguhnya telah diketahui anak buah si palu besi ini Hanya mereka menjaga jarak dan melaporkan kepada ketuanya Dan palu besi sendiri tentu saja segera menemui Hang Wangwe dan membicarakan adanya Kioeng Kioeng, keparat betina itu? Ah, ada apa di adatang? W-E-Y-U Masa mencari kita? Aku tak tahu, dan pikirku bukan Ia telah menghajar kita dulu dan tak mungkin mencari kita Akan tetapi ia di sini, dan siapa pula bocah itu Mana ku tahu? Sebaiknya kita kesana juga, Wangwe, awasi dan lihat dari jauh Hati-hati, dari jauh saja Dua orang ini lalu berkelebat dan mengawasi nyonya itu Tentu saja mereka menjaga jarak dan palu besi diam-diam Memerintahkan anak buahnya menghapus kuratan-kuratan yang dilakukan nyonya itu untuk pengenal balik Inilah sebabnya kenapa Kioeng tak menemukan tanda-tandanya Dan ketika malam semakin larut sementara palu besi begitu berhati-hati Hang Wangwe mulai bekerja maka asap Hang Sian Bai Hunnya tak kentara melayang-layang di permukaan malam yang gelap Kioeng baru menyadari setelah terlambat Ia roboh dan pingsan Akan tetapi ketika tubuhnya disambar dan dibawa lari seseorang Begitu pula Cip Kong maka terkejutlah palu besi bahwa si nyonya lenyap bagai ditelan hantu Di mana sebenarnya nyonya ini Kioeng masih tak sadar ketika bayangan putih itu melayang turun di balik semak gerumbu lebat Sekali orang ini menggerakkan tangannya maka terkuaklah sebuah lubang gelap Guha yang amat rapi tersembunyi disitu Dan ketika ia melompat dan menghilang ke dalam maka orang ini memasang lampu minyak dan tampaklah kini siapa dia Kiranya seorang laki-laki tua Rambut dan jenggotnya serba putih sementara pakaiannya terbuat dari kain kasar Hanya hebatnya kakek ini memiliki sorot seperti anak muda Di dalam gelap sepasang matanya berkilau-kilauan Sungguh tiada ubahnya sepasang metu kucing atau harimau Dan ketika kulitnya juga halus tidak keriput Inilah keheranan kedua maka giginya juga utuh dan kuat layaknya orang muda Kakek yang seperti pertapa ini tak pantas sebagai pertapa Gerak-geriknya gesit dan juga lincah seperti anak muda Kini kakek itu meletakkan Kioeng dan Cik Kong di pembaringan tipis terbuat dari rumput kering Sinar Lampu minyak menerangi suram akan tetapi kakek itu tertegun Ia lebih banyak mengamat-amati wajah Cik Kong daripada Kioeng Dan ketika ia berseru tertahan seng matanya yang berkilat itu semakin berkilauan Cahaya menyambar dari sepasang metu ini Maka anak itulah yang terlebih dahulu disadarkan daripada ibunya Usapan dan totokan membuat Cik Kong membuka metu dan melompat bangun Ibu yang pertama dipanggil adalah ibunya Cik Kong terkejut dan mementur metu berkilauan itu dan ia pun berseru tertahan Anak ini mundur dan ngeri Metu itu seperti pedang Akan tetapi ketika metu ini tersenyum dan tiba-tiba basah Tau-tau ia disambar dan diusap lembut Maka ia ditanya apakah ia anak ibunya Itu ibumu Kau siapa? Cik Kong tertegun Ia malah mendorong mundur dan tak tahu siapa kakek ini Siapa tahu si palu besi? Maka ketika ia membentak dan bertanya siapakah kakek itu Apakah si jahat weyewu Maka lawan menggeleng Anak itu tak menjawab pertanyaan orang dan justru balas bertanya Bukan, aku hotosu Aku yang menolong dan menyelamatkanmu, anak baik Apakah ini ibumu dan kau putranya? Kau, kau yang menolongku? Cik Kong membelalakan mata Benar, akan tetapi tak usah dipikir Kau belum menjawab pertanyaanku apakah benar kau putra wanita ini? Ah, terima kasih Cik Kong lagi-lagi tak menjawab dan tiba-tiba menjatuhkan diri berlutut Terima kasih, Totiang, terima kasih Maafkan kecurigaanku tadi karena kuanggap kau penghunimosan itu Terima kasih dan benar ya ibuku Hektometer, siapa ibumu itu? Kioeng, putri kakeku Fang Fang Akan tetapi anak ini kecele Ia mengira kakek itu terkejut akan tetapi sikapnya ternyata biasa-biasa saja Apakah orang ini tak mengenal kakeknya atau kakek ini yang tak pernah turun gunung? Dan ketika ia penasaran kenapa kakek itu tak terkejut Padahal diam-diam ia ingin pamer maka ia didahului dan sudah ditanya Kepalanya diusap dan anehnya jari-jari kakek itu gemetar Kau, sekarang siapa namamu? Kalau begitu siapa namamu? Cik Kong heran Kakek ini seakan orang ketakutan dan ia merasa aneh Nama kakeknya tak ditakuti akan tetapi menunggu namanya seakan kakek itu diguncang kecemasan Akan tetapi karena ia harus menjawab dan disebutnya namanya maka ia pun berseru Aku Cik Kong, nama kutan Cik Kong Luar biasa, kakek itu tiba-tiba menangis Matanya yang mencorong dan berkilat tajam itu mendadak pudar Air matanya bercucuran Dan ketika ia memejam dan roboh terduduk, Cik Kong terkejut sekali maka kakek itu tersedak dan menangis seperti orang sedih Atau mungkin girang Hi, ada apa? Kenapa dengan dirimu, Hot Hot Yang? Apakah namaku seperti hantu? Kakek itu berubah Tiba-tiba ia menghentikan tangisnya dan bangun berdiri Pipi dan wajah yang basah itu pun sudah diusapnya Dan ketika kembali sepasang matanya mencorong dan berkilat bagai naga Maka Cik Kong merasa seram karena kakek ini cepat menangis dan cepat berhenti pula Kini sikapnya Seolah tidak ada apa-apa dan biasa Bagi Cik Kong malah mengerikan Kau, ada apa menangis? Ada apa dengan namaku?